Hai selamat siang Nah ini saya saat ini sedang ada di dalam gedung gereja lagi Melanjutkan yang kemarin ya Yang kita sempat melihat rencana untuk renovasi altar itu Cuma sayangnya saya siang ini saya sendirian nih Adamnya lagi kerja, masih kerja Jadi gak bisa nemenin Ini hari Sabtu tanggal 27 Juni Nah sampai dimana sih progresnya untuk renovasinya Kita puter, 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 puter Iya itu dia Ada apa ya, stagger, stagger itu disitu Jadi nanti Kayu salibnya yang lama itu tetap menempel ya guys Tetap menempel disitu guys, tidak dicabut Cuma nanti itu akan ditutup dengan backdrop yang baru Coba kita lihat dari dekat ya Bentuknya seperti apa ya Nah jadi kayu salibnya tetap terpasang Kayu salib ini yang masih asli ya Asli dari zaman dahulu kala nih Mungkin dari awal-awal kerja ini kali ya Cuma korpusnya aja yang dilepas Karena salibnya nanti ini Ditutup dengan backdrop itu sudah di Sudah ditutup dengan rangka-rangka Kemudian untuk Sampingnya ini berarti pakai alu kubon ya guys Nah alu kubon ini nanti di Selah-selahnya itu akan diberi Lampu sepertinya Jadi Akan ada cahaya-cahaya sebagai hiasan Ini ada mereknya tapi bukan promosi loh ya Karena covernya belum dibuka Nah itu warnanya nanti Seperti ini guys Ini bocoran sedikit Warnanya seperti ini Untuk backdropnya Untuk meja altarnya Kemungkinan juga akan diganti Cuma Sampai saat ini belum ada perubahan-perubahan Mungkin Backdropnya dulu yang diselesaikan ya Jadi untuk meja altarnya Kemudian Tempat untuk tabernakalnya ini Sepertinya juga akan dirubah Tapi sampai saat ini juga belum ada Perubahan Nah seperti itu guys Kita tunggu perkembangannya lebih lanjut lagi Kalau mengenai misanya kapan Belum bisa memastikan juga Karena masih menunggu keputusan dari keuskupan Sementara sampai saat ini kan Kalau dilihat perkembangannya kan Penderita-penderita covid itu masih Banyak ya Semakin banyak malah Jadi itu akan jadi satu pertimbangan khusus Ini juga sedang dirumuskan Mengenai prosedur-prosedurnya Nanti akan seperti apa Petugas-petugasnya akan seperti apa Jika memang Misa dilaksanakan Misanya normal sih katanya Istilahnya seperti itu Ya diharapkan nanti pada saat Misa dilaksanakan Dengan protokol-protokol yang Lebih ketat Diharapkan umat juga bisa Mengerti dan mematuhi Karena ini juga demi kebaikan bersama Mungkin Bukan mungkin Tapi pastinya Banyak umat yang saat ini Kepengen banget ya Bisa-misa Di gereja lagi gitu kan Masih suasananya kan beda Dengan misa online Tapi ya Sekali lagi Mohon ditaati nanti Peraturan-peraturan Protokol kesehatan Yang sudah disiapan oleh gereja Karena itu demi kebaikan bersama juga Jangan sampai nanti Kita misa Setelah itu malah Menjadi media penularan Untuk yang lain Atau kita sendiri terkena COVID-19 Jangan sampai gereja kita ini Menjadi kluster baru Penyebaran Virus COVID-19 ya guys Sampai disini dulu Liputan perkembangan Dari renovasi gereja Kita akan lihat lagi Di Minggu-minggu selanjutnya Oke guys Bye Berkah Dalem Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan sampai jumpa di video selanjutnya